assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GG net ya kembali lagi dengan saya Al Sulaiman kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih kalian membuat akun atau dua akun Microsoft di dalam satu komputer jadi bisa kalian lihat di komputer saya ini saya sudah login dengan akun Microsoftnya lalu jika kalian ingin menambahkan dua akun atau misalkan dua tampilan user gitu ini ini dia tutorialnya yang pertama kalian pergi dulu ke setting setelah itu ke account nah disini di your info disini saya sudah login dengan akun milik saya tetapi misalkan kalian ingin menambahkan akun untuk saudara kalian atau siapapun itu dengan tampilan yang berbeda kalian pilih tab family and other users setelah itu klik add someone else to this PC nah disini kalau kalian belum mempunyai Microsoft akun kalian harus daftar dulu tetapi jika kalian sudah memiliki Microsoft account kalian tinggal login saja tinggal isi emailnya disini tetapi sebagai contoh disini saya belum memiliki Microsoft akun kedua maka saya akan memilih I don't have this person sign in information setelah itu masukkan email kalian disini email entah dari Yahoo atau Gmail terserah saya itu klik next lalu masukkan password passwordnya bebas lalu nama kalian masukkan region dan birthday kalian setelah itu next disini kita diminta untuk verifikasi email kalian kalian tinggal buka email kalian yang sudah tadi kalian daftarkan copy kodenya dari email kemudian masuk kalian lalu paste disini maka akun sudah terbuat ini dia kalian bisa lihat di bawah sini ada akun lalu selanjutnya kalian klik di akun ini dan ceng account tipenya kalian bisa ganti kalau administrator itu akun admin intinya akun utama seperti jika kalian ingin menginstall software atau kalian ingin ngutak natik settingan kalian pilih yang administrator tetapi misalkan untuk adik kalian yang gunanya cuman buat ngetik atau nonton YouTube kalian lebih mending pilih yang standar user tetapi disini saya lebih condong memilih yang administrator setelah itu klik ok lalu restart komputer kalian untuk login ke akun kedua tunggu beberapa saat nah disini di pojok kiri ada dua akun akun pertama akun saya dan akun kedua yang bawah adalah akun baru yang sudah tadi saya buat kalian klik di akun barunya lalu disini masukkan password yang tadi sudah kalian buat disini klik next lalu masukkan pin kalian pinnya bebas tetapi menggunakan angka atau nomor semua contohnya misalkan 1-5 atau 1-9 terserah kalian setelah itu klik ok dan tunggu beberapa saat disini ada beberapa pilihan kalau kalian kebingungan kalian langsung klik accept saja tetapi disini saya tidak memerlukan semuanya maka saya akan mendisable men turn off atau memilih no pada settingan settingan ini setelah itu klik accept nah ini dia sudah terbuka bisa kalian lihat disini tampilan pertama dan tampilan kedua atau akun pertama dan akun kedua itu berbeda jadi misalkan kalian menggunakan akun yang pertama untuk kalian sendiri dan akun kedua untuk adik kalian atau untuk siapapun itu intinya tampilannya berbeda tetapi file software dan segala macam aplikasi di dalamnya itu tetap sama hanya tampilan dan settingannya saja yang berbeda ya guys itulah bagaimana kalian membuat akun kedua di satu komputer atau laptop semoga videonya bermanfaat jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe terima kasih wassalam selamat menikmati